Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kuli Bangunan Mania Ini tembok seperti ini Berjamurnya lumut-lumut Nah berjamur Sama lumut Temboknya seperti ini Kita mau mengatasinya Nah ini lihat seperti ini Pertama kita kerokin dulu ya Kita kerok-kerokin dulu Yang tadi ada jamur-jamurnya itu kita kerokin dulu Setelah kita kerok-kerok yang rata Kita rata-ratain Nah ini tembok-tembok seperti ini Kita mau mengatasi supaya ini Nah ini kita ambil yang udah dikerok ini Lalu kita amplas Supaya noda-noda tadi pada hilang Nah kita amplas Kita amplas terus sampai noda-noda itu hilang Karena itu lumut sama jamur Nah itu lumut sama jamur Lalu kita siram supaya bersih Nah kita siram-siram supaya bersih Biar nanti nodanya biar nanti Supaya nanti kita pelamir Kita cat itu nodanya hilang Ini cara-cara saya seperti ini Nah ini tembok ini berjamur Nah ini pada ngelotok semua Nah temboknya seperti ini Kita kuah kerok-kerok dulu Kita amplas Supaya noda-noda itu hilang Nah caranya seperti ini Nanti kita lihat Pakai bahan-bahannya kita Siapkan Nah ini kita ambil lembok sebanyak mungkin Nah kita kasih lembok Supaya nanti temboknya padat kuat Nah setelah kita kasih lembok Kita aduk-aduk nantinya Nah kita kasih lembok Supaya Buat pelamirannya supaya kuat Lebih banyak lemboknya lebih bagus Nah ini kita kasih tutorial caranya Nah setelah kita aduk-aduk lemboknya Kita kasih semen putih Nah semen putih Jadi kita kasih semen putih Usahakan nanti supaya lumer Kita kasih lemboknya agak banyak Nah ini kita mau atasi langsung Pakai semen putih Jadi semen putih ini dicampur sama lembok Nah ini Kita campurin Setelah kita campur Kita aduk supaya rata Semen putihnya sama lemboknya Supaya menyatu Nah ini Kita mengatasi Kita mengatasi Tembok yang kusam Yang lumutan Setelah itu Tembok itu kita mau jet apa Ya kita campurin jet Supaya nanti gak Kelihatan semen putihnya Jadi langsung berbentuk jet Jadi langsung berbentuk jet Kalau jetnya putih ya kita campur jet putih Kalau jetnya krem ya kita campur jet krem Nah jadi langsung menyatu Jadilah begitu kita lamir Nah posisi tembok itu warnanya udah krem Jadi gak kelihatan semen putihnya Nah kita aduk pakai jet yang kentel Kita campurin Supaya menghemat waktu Waktu pengejetan itu udah Warnanya udah krem Nih caranya saya seperti ini Nah Sekarang kita kelamirin Kita kelamir secara merata Supaya nanti warnanya krem Jadi kita tinggal ngejet Warna krem Nah ini Kita Plamirin Supaya merata Kita pakai plamir Yang adukan tadi Nah untuk scrubnya sendiri Kita usahakan yang lebar Yang scrub besi Sekarang Nah lihat Caranya saya seperti ini Tuh langsung Kalau scrubnya scrub lebar Kita langsung menutup Nanti setelah kita plamir ya Terkad Kalau udah kering Baru kita cek Nah ini Semuanya kita Atur sedemikian rupa Kita plamir secara halus Nah ini Ini aja nodanya udah gak kelihatan Nah setelah itu Kita amplas Jangan terlalu habis Supaya Gak terlalu habis Supaya rata Nanti kita Pengecatannya gampang Nah kita amplas secara pelan Mungkin ada sisa-sisaan cemen putih yang Ketinggalan Jadi kita ratain Pelan-pelan-pelan Nah tutorial saya seperti ini Nah kita amplas Supaya halus Nah setelah itu Nanti tergantung Pengecatannya Ini cuma tutorial Caranya mengatasi Nah ini Sudah kita Lamir Sudah kita amplas Nah ini Tinggal pengecatannya aja Kita timpah sekali Dua kali udah cukup Nah ini Tempok yang tadi berindil Udah kelihatan bersih Nah ini Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh